Pemirsa dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jalan Raya Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Ironis para pelaku janjian tawuran di media sosial. Sekelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Siliwangi, Bekasi, Timur, dan Jalan Raya Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku terlibat saling serang dengan senjata tajam jenis celurit dan parang serta petasan. Dalam aksinya para pelaku yang mengendari motor bahkan masuk ke kawasan permukiman warga. Ironis para pelaku janjian di media sosial untuk tawuran. Aksi para pelaku meresahkan warga. Aksi tawuran kerap terjadi di kawasan ini dan tak jarang menelan korban jiwa. Warga berharap polisi mengadakan patroli rutin dan menindak tegas para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ironis melaporkan. Jenderal TNI Bintang 1 menembak mati sejumlah kucing di sekolah staf dan komando TNI di Bandung, Jawa Barat. Pelaku berdalih menembak untuk menjaga kebersihan lingkungan dari kucing liar. Penebakan kucing ini viral di media sosial. Viral sebuah video amatir yang merekam sejumlah kucing korban penembakan Oknum TNI di area Sesko TNI Jalan RAA Marta Negara, Bandung, Jawa Barat. Empat kucing mati, sementara otelainnya terluka parah akibat ditembak dengan senapan angin oleh pelaku Brigjen TNI-NA. Diduga pelaku melakukan aksinya karena kesal dengan kucing yang kerap mencuri makanan. Ada peluru, ada luka tembak dan ada peluru di badan kucing tersebut. Saat ini masih dilakukan ini, Alhamdulillah sudah direspon baik oleh Panglima TNI Bapak Andika Perkasa dan sudah mendapatkan atensi baik untuk pelakunya Brigjen NA ya, inisial. Sangat disayangkan kenapa beliau ini adalah salah satu petinggi lah ya, mungkin di wilayah situ atau di tempat tersebut. Para pecinta hewan berharap pelaku diberi sanksi atau hukuman atas perbuatannya. Kasus ini dalam penanganan tim hukum TNI. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, INews melaporkan. Modus beli BBM, seorang pria merampas uang petugas bom bensin senilai 7 juta rupiah di Surabaya, Jawa Timur. Aksi pelaku dilawan oleh korban dan terekam CCTV. Modus beli BBM, seorang pria terekam CCTV merampas uang petugas SPBU di Jalan Raya Mastrip, Kedurus, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku gunakan senjata tajam merampas uang petugas dan dilempar ke dalam jok motor. Korban melawan dan pelaku berhasil ditangkap bersama petugas keamanan SPBU. Pelaku perampasan diketahui bernama Arief, 20 tahun warga Wiyung Gang 2, Surabaya. Di kantor polisi, pelaku mengaku nekat beraksi karena himpitan ekonomi. Ini saya sendiri, Pak. Kenapa harus bom bensin? Itu kenapa? Alasan waktu itu apa yang berlintas? Waktu itu orangnya pegang uang, langsung di tangan, di kartas. Jadi saya lihat dia secara langsung. Dan pisau sampe bawa dari rumah, apa bisa bari bawa pisau? Enggak, Pak. Jadi pulang dulu bawa? Dia mutar-mutar dari sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan ada satu buah, satu pisau yang tujuannya untuk menangkuti korbannya. Nah, ini ada punya niatan. Niatan kedua itu, yang kedua yang pertama ngisi bensin, beli bensin 5 ribu. Yang kedua balik latihan yang nekat, harus diisi tempatnya, akhirnya kembali, dan sekitar jam 1 laksana naksinya. Pelaku terancam maksimal 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritambayong, Anyus melaporkan. Pencurian motor bisa digagalkan setelah diteriaki maling oleh korban yang memergoki aksi pelaku. Pelaku kabur, lari menuju motor temannya. Seorang wanita merekam dan meneriaki pelaku pencurian saat merusak kunci kontak motor di jalan delima Kelurahan Sentang, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Teriakan wanita itu membuat pelaku lari berupaya kabur dari kejaran warga. Pelaku kabur bersama satu rekannya yang menunggu di motor. Pelaku terbilang nekat beraksi di siang hari. Korban sebarkan video tersebut hingga viral di media sosial. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Anyus melaporkan. Diduga karena tabung gas bocor, sejumlah rumah di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Padatnya pemukiman membuat petugas sulit menjangkau titik api. Kobaran api membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Jalan Jipang Raya, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar ke rumah lainnya. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Tiga rumah warga hangus terbakar. Jadi kebakaran itu yang terjadi kebakaran dalam awal ada tiga rumah. Tiga rumah ya. Tidak ada yang kule, dan serang, dengan dintale. Dari informasi awalnya ini kebakaran diduga apa? Jadi tadi termasuk informasi untuk gas. Dari gas yang meledak atau bagaimana? Bocor. Bocor ya. Tidak ada korban jiwa, polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, INews, melaporkan. Rumah yang dijadikan tempat servis elektronik di Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah yang dijadikan tempat servis elektronik di Jalan Sunter, Kemayoran, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari dalam toko. Api sempat merambat ke bengkel yang berada di sampingnya, namun dapat dilokalisir. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pas buka gerbang, masuk nih ganti baju. Eh nggak apa, berapa lama langsung keluar, itu langsung bau asep. Bau asep pas kita keluar udah api gitu. Udah, udah begitu aja kejadiannya, yaudah kita panik, yaudah kita lari keluar sampai nggak bawa apa-apa. Tidak ada korban jiwa, polisi selidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sakit hati karena orang tuanya diduga diusir dari rumah, seorang keponakan di Takalar, Sulawesi Selatan menganiaya pamannya. Korban terluka di wajah dan tubuh. Mustafa Daeng Lau, terbaring lemah di RSU Pajongga Daeng Ngale, Takalar, Sulawesi Selatan, usai dianiaya oleh ponakannya. Pria 63 tahun ini dianiaya pelaku dengan senjata tajam, hingga korban mengalami luka di wajah dan tubuhnya. Penganiayaan bermula saat korban senang menelpon di depan rumah pelaku, Ismail, 53 tahun. Melihat korban, pelaku yang menyimpan dendam mengambil sebilah golok dan langsung menganiaya korban. Korban berupaya melarikan diri namun dikejar pelaku. Diduga pelaku sakit hati karena orang tuanya diusir dari rumah korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman turun. Tujuh tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, INews melaporkan. Pemirsa 22 komputer di SMP Islam Terpadu Bintang Madani Sukabumi, Jawa Barat, raib digasak pencuri. Dari CCTV terlihat pelaku kabur melalui area persawahan di belakang sekolah. Tiga pria terekam CCTV melakukan pencurian di SMP Islam Terpadu Bintang Madani Sukabumi. Kawanan pelaku beraksi dini hari menggasak 22 unit komputer. Diduga para pelaku masuk ke ruang laboratorium komputer, usai membobol pintu utama. Usai melakukan aksinya, kawanan pelaku kabur melalui area persawahan di belakang sekolah. Aksi pencurian baru diketahui seorang guru setelah memantau CCTV yang tersambung dengan handphonenya. Puluhan komputer yang digasak ini rencananya akan digunakan untuk ujian sekolah bulan depan. Itu membobol pintu depan yang sudah diteralis dan di pintu ya. Untuk akses menuju lokasi, karena lokasi ini berdekatan dengan sawah, kami mencurigai sih melalui sawah tersebut gitu ya. Karena di beberapa titik CCTV itu, dari pagar depan ataupun sekitar ruangan, itu tidak ada tertangkap kamera melalui itu. Akibat pencurian ini, sekolah mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah. Pihak sekolah melaporkan kejadian dengan membawa barang bukti CCTV kepada polisi. Kasusnya ditangani polsek Lembur Situ. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, melaporkan. Tabrak sejumlah pengendara saat kabur usai merampas mobil, seorang pria diamuk masa. Sebelumnya pelaku juga mencuri motor. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Serkap.